Intro Pelatih Persebaya Surabaya, Aci Santoso menyarankan agar kompetisi Liga 1 2021 bisa berhenti terlebih dahulu apabila ada agenda timnas Indonesia Pasasi dan PT Liga Indonesia baru, LIP selaku operator sejatinya sudah membuat jadwal Liga 1 agar tidak pentrok dengan agenda timnas Indonesia Namun, akibat pandemi COVID-19 membuat jadwal yang sudah tersusun menjadi berantakan Saran Aci Santoso itu agar pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa mendapatkan pemain-pemain terbaiknya untuk memilih tim neerah putih Saat ini Sintayong hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 pemain per klub Liga 1 untuk bermain di timnas Indonesia yang akan tampil di BALAFF 2020 Keterbatasan 2 pemain itu setelah adanya kesepakatan antara PSSC, PT LIP dan 18 klub Liga 1 Aci Santoso menyebut bahwa ini menjadi sebuah kerugian untuk Sintayong Namun, di sisi lain, klub-klub juga membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk tampil di Liga 1 Jadwal pertandingan Liga 1 dan BALAFF 2021 pentrok Liga 1 yang memasuki seri ketika digelar pada 18 November sampai 24 Desember 2021 Adapun BALAFF 2020 digelar di Singapura pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 Selain membahas maksimal 2 pemain, bahasa CPT LIP dan 18 klub Liga 1 juga membicarakan untuk menunda sehari ketiga Liga 1 yang tengah bergulir di Jawa Tengah serta Yogyakarta ini Namun, apabila diindikan, maka mundur pula jadwal berakhirnya Liga 1 yang harusnya terlaksana pada Maret 2022 ke Juni 2022 Yang jelas, aturan ini bagus untuk klub, tapi tidak bagus untuk timnas Indonesia, kata Aci Santoso Karena timnas Indonesia tidak bisa mengambil pemain-pemain terbaik di klub saat ini dan ini dalam kondisi yang sangat sulit Untuk itu, Aci Santoso mengusulkan agar kedepannya Liga 1 dihentikan saja terlebih dahulu ketika ada tindai timnas Indonesia Tujuannya supaya baik klub maupun timnas Indonesia sama-sama mendapatkan keuntungan Saya mengusulkan sebagai bagian dari sepak bola Indonesia Kalau adalah ke timnas Indonesia lebih baik Liga 1 diliburkan dulu Ucap Aci Santoso Supaya timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik dari klub Ucap eks pelatih Harima FC itu Sintayong sendiri saat ini memanggil dua pemain persebaya Surabaya untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala FF 2020 yakni Riki Gambuwaya dan Rahmat Irianto Biasanya Sintayong memanggil empat pemain persebaya Surabaya dengan ditambah Rizky Rido dan Erna Duari Akan tetapi karena keterbatasan itu persebaya Surabaya hanya melepas dua pemainnya saja Padahal masih banyak pemain-pemain persebaya Surabaya yang ingin sekali membela timnas Indonesia Contoh di persebaya Surabaya kalau tidak ada batasan pasti empat pemain ke timnas Indonesia Jadi kedepannya kalau berjalan dengan lebih baik usulan saya Liga 1 dilibur saja ketika timnas Indonesia bertanding tutup Aci Santoso Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!